bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam damai sejahtera untuk kita semua om swastiastu namo budaya salam kebajikan mohon izinkan saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mengukuhkan rasa cinta tanah air kita kembali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya di tempat kita semua masing-masing menyanyikan Indonesia Raya dimulai terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Indonesia Raya telah kita kemandangkan bersama-sama untuk itu saya juga ingin mengajak teman-teman semua para peserta bersama-sama kita berdoa memanjatkan kelapangan dan kemudahan agar kegiatan hari ini akan menjadi keberkahan bagi kita semua berdoa menurut kepercayaan dan kepercayaan dan kepercayaan dan kepercayaan dan kepercayaan dan kepercayaan masing-masing dimulai berdoa selesai sebelum kita memulai saya izin menampilkan aturan main kita siang ini agar diskusi dapat berjalan dengan kondusif dan tentu saja efektif memberikan manfaat untuk kita semua pertama nanti kami admin tentu saja akan mengatur mengelola informasi dan komunikasi selama webinar ini di mana kita akan mengiut mikrofon-mikrofon setiap pertanyaan dapat dimasukkan ke dalam kolom chat dan harapannya kolom chat sebaiknya digunakan hanya untuk bertanya atau menjawab ataupun berkomentar hal-hal yang penting dan strategis mohon sekali tidak menekan tombol screen sharing atau annotation dan juga diharapkan tidak membagikan kode zoom meeting ini kepada orang lain demi menjaga keamanan data pribadi kita semua di akhir acara akan dibagikan link survei dan post test yang harapannya semua peserta berkenan untuk mengisi karena apa nanti kami akan memberikan tanda kasih sayang atas kehadiran teman-teman berupa e-sertifikat oke untuk itu izinkan saya memulai kegiatan ini dengan menyampaikan pantun bosan karena terus berada di rumah terobati dengan menonton catatan akhir sekolah selamat datang kepada seluruh peserta webinar semoga kita semua dalam kondisi bahagia dan sehat mendadak digital menjadi sebuah kehidupan baru bagi manusia di tahun pandemi ini sebagai informasi dalam konteks Indonesia jumlah pemilik handphone populasinya sebanyak sekitar 320 juta dibandingkan dengan populasi penduduk Indonesia sendiri yang sebenarnya baru mencapai sekitar 270 juta manusia walaupun demikian faktanya migrasi kehidupan ke dunia digital akibat Corona ini tetap saja tidak mudah sebut saja di dunia pendidikan tetap dibutuhkan sinyal kuota dan data yang tidak murah dan juga tidak mudah untuk itu ketika ada solusi misalnya berupa televisi yang dapat siaran secara digital ini akan mampu membuat akses terhadap pendidikan itu tidak akan terkendala karena persoalan tadi sinyal kuota dan data bukan hanya dalam aspek pendidikan siaran digital itu juga akan membantu peluang membuka usaha baru bagi industri konten juga akan menghemat biaya listrik sebesar 94% dan bahkan modal dan operasional bagi teman-teman yang mau membuka usaha itu sebesar 57% dibandingkan kalau negeri ini masih terus-menerus menggunakan pemancar televisi analog dan yang paling pasti kita semua sebagai konsumen tayangan yang berbasis digital akan menikmati kualitas penerimaan siaran dengan kualitas high definisi tapi dengan harga yang tentu saja terjangkau tren global menunjukkan bahwa lebih dari 85% wilayah di dunia sudah dijangkau oleh siaran televisi digital kalau Indonesia tidak buru-buru pindah ke sana maka kita berpeluang terisolasi secara teknologi dan ini tentu saja rakyat yang akan dirugikan tapi memang di sisi lain ketika nanti sudah menjadi digital semua ada pertanyaan baru bagaimana dengan pelindungan data untuk itu hari ini kita sudah bersama-sama dengan para pembicara yang mewakili multi perspektif untuk mengupas tuntas betapa strategisnya digitalisasi penyiaran yang tentu saja harus memperhatikan aspek perlindungan data nah untuk itu saya akan langsung mengundang pembicara pertama kita beliau adalah seorang politisi muda perempuan yang berlatar belakang sebagai jurnalis dengan sederet penghargaan nasional dan internasional diantaranya dari Singapura dan Australia beliau telah banyak melakukan berbagai peliputan di mancanegara diantaranya di kawasan situasi yang menegangkan seperti kondisi terakhir Palestina meliput pergantian kepemimpinan di Australia kudeta militer Thailand konflik Thailand Selatan pemilu Irak dan banyak kawasan-kawasan lain yang tidak mudah dilakukan oleh seorang jurnalis perempuan inilah dia sosok politisi tokoh muda kita yaitu Mbak Mutiafiz kepada Mbak Mutia kami persilahkan ya terima kasih mudah-mudahan suara saya bisa kedengeran jelas dan mohon maaf karena sedang dalam perjalanan baru kembali dari tugas di luar kota jadi saya menyampaikannya secara mobile dari tadi yang disampaikan oleh moderator apa mendadak digital ini salah satu bentuknya saya pertama apresiasi terhadap seluruh panitia acara ini termasuk penggagas dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah mempersembahkan kepada kita semua sebuah webinar sore ini dengan tajuk digitalisasi penyiaran dan perlindungan data sesungguhnya ini adalah dua topik yang sangat penting di hari ini kita coba diskusikan keduanya secara bersamaan dan saya diberitahu bahwa bersama saya hadir juga Pak Prof Ahmad Ramli Dirjen PPI KEMKOM Info kemudian juga ada Pak Ismail Fahmi founder dari PT Media Kernos Indonesia dan ada Mas Marcel Chandrawinata yang juga nanti mungkin bisa memberikan semangat kepada teman-teman yang mengikuti acara ini khususnya anak-anak muda yang mengikuti webinar kita hari ini kita boleh mulai, saya boleh dibantu dengan slide-nya topiknya sekali lagi digitalisasi penyiaran dan juga perlindungan data pribadi tujuan penyiaran, jadi di komisi satu itu kita membawahi berbagai atau bermitra dengan berbagai lembaga kementerian termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika yang juga mengurusi tentang digitalisasi penyiaran dan pelindungan data pribadi ke halaman berikutnya tujuan penyiaran adalah terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, memperkuguh integrasi nasional mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, sejahtera dan menumbuhkan industri penyiaran Indonesia ini semua adalah tujuan-tujuan penyiaran yang termaktub baik itu di undang-undang maupun juga di aturan-aturan yang terkait dengan penyiaran yang saat ini kita miliki jadi bukan tujuan muhtia hafid, bukan tujuan kominfo saja tapi ini adalah tujuan bersama yang sudah termaktub dalam produk-produk baik itu perundangan maupun aturan-aturan lainnya sifat penyiaran di era digital, kita akan memasuki era digital juga di bidang penyiaran ini, di alaman berikutnya kita akan lihat penyiaran kini tanpa mediasi, tanpa mediasi editor sehingga sulit diawasi dan hanya mengendalikan literasi dan etika publik semata kemudian era digital adalah era yang ditandai oleh informasi berlimpah dan users merupakan penghasil informasi dalam segala macam bentuk baik teks, suara, gambar dan jika pada era sebelumnya kelangkaan informasi merupakan problem kini justru banjir informasi menjadi problem tapi menurut saya tidak hanya banjir informasi sih karena sesungguhnya informasi itu bertumpuk atau banjir pada satu hal tapi tidak juga artinya informasi-informasi yang lain sudah didapat misalnya terutama di daerah-daerah yang jauh dari perhatian di Pulau Jawa saudara-saudara kita di timur Indonesia dan lain-lain kita belum tentu tahu apa yang terjadi di sana karena berita-berita yang marak atau berita-berita yang viral belum tentu mencakup potret dari keseluruhan informasi yang ada di satu daerah jadi memang di satu sisi ada banjir informasi tapi di sisi lain ada daerah-daerah atau peristiwa-peristiwa yang bagus yang penting diketahui yang belum dapat terinformasikan dengan baik ini yang kita sebut kesenjangan informasi atau digital gap kita kealaman berikutnya untuk melihat kenapa sih kita harus juga go digital dalam rangka penyiaran ibaratnya dulu teman-teman oh bahkan teman-teman di sini mungkin tidak pernah merasakan HP analog beda sekali ketika kita dulu punya sistem HP analog dengan sekarang HP digital yang jelas teksnya dulu tidak seperti sekarang terus tidak ada video, gambar, dan lain-lain sebelum kita betul-betul go digital di bidang telekomunikasi nah di penyiaran tentu kualitas dari siarannya jauh lebih bagus penyiaran digital jadi ini yang kita sedang push supaya penyiaran digital segera bisa dirasakan Indonesia bisa segera switch off ke sistem penyiaran digital kita juga mengharapkan akan lebih mudah untuk menjangkau seluruh NKRI kemudian mendukung industri generasi keempat yang berbasis teknologi digital mendukung ekonomi digital menuju industri digital terbesar di Asia mendukung peningkatan pendapatan negara yang sangat signifikan melalui digital dividend dan efisiensi penggunaan frekuensi yang bermanfaat jadi kalau digitalisasi juga ditandai dengan efisiensi penggunaan frekuensi jadi kalau sekarang kita bisa melihat atau menyaksikan kurang lebih 11 kalau tidak salah TV nasional maka dengan digitalisasi kita bisa akan melihat lebih banyak lagi tayangan televisi seperti yang dinikmati di negara-negara yang sudah switch off ke switch off analog dan pindah ke digital seperti Amerika Serikat, Inggris, dan lain-lain mereka punya keragaman konten jadi salah satu prinsip dari digitalisasi penyiaran juga adalah diversity of content dan diversity of ownership atau keragaman konten dan keragaman kepemilikan kalau sekarang mungkin TV-TV kita sudah tahu siapa pemiliknya dan mereka menguasai hajat pikiran dari 270 juta penduduk Indonesia sementara harusnya lebih banyak pemain yang bisa memberikan informasi-informasi atau pemikiran-pemikiran tayangan-tayangan yang berbeda yang beragam kepada seluruh masyarakat Indonesia yang juga punya background yang amat sangat beragam kita ke halaman berikutnya untuk melihat pemetaan ero penyiaran jadi ini undang-undang memang yang agak cukup PR ya tidak mudah karena memang stakeholder-nya luar biasa tanya termasuk pemirsa atau masyarakat sebagai konsumen utama dari penyiaran jadi ada penyiaran murni, digitalisasi teresterial kemudian penyiaran digitalisasi teresterial plus pengembangan usaha melalui internet kemudian penyiaran full digitalisasi konferensi media ini terlalu detail, mungkin saya tidak sampaikan satu per satu kita ke halaman berikutnya saja untuk, nah ini pindah topik ya, digitalisasi dan kemudian perlindungan data pribadi perkembangan digitalisasi berhubungan dengan keamanan data pribadi sudah jelas jadi semakin banyak kita go digital atau mendarat digital maka banyak hal pula yang perlu kita lakukan untuk melindungi data pribadi masyarakat objek rentan terhadap pengurian data pribadi karena rata-rata pengguna di Indonesia belum terlalu memiliki retrasi digital yang baik sehingga kita juga harus melindungi masyarakat dari sisi aturan jadi selain retrasi digital, pemerintah dan DPR juga sedang mengodok sebuah peraturan untuk mengamankan data-data melalui perlindungan data pribadi kemudian, nah ini yang ketiga tadi saya sampaikan kesadaran masyarakat Indonesia yang masih rendah karena itu perlu adanya literasi digital untuk perlindungan data pribadi kita ke halaman berikutnya untuk melihat gabungan tadi digitalisasi penyaran dan juga perlindungan data pribadi digitalisasi penyaran adalah keniscayaan jadi tidak mungkin satu negara bertahan kecuali mungkin di Korea Utara saya tidak mengetahui secara persis tapi digitalisasi itu sesuatu yang global jadi kalau dunia mau go digital maka semua negara di dalamnya harus ikut digitalisasi dan saat ini memang Indonesia salah satu yang terlambat jadi hampir 50% lebih negara sudah melakukan migrasi kepada digital penyaran jadi ini yang harus kita kejar digitalisasi penyaran yang makin banyak data akan digunakan termasuk data-data untuk pengambilan keputusan maupun data individu melalui pemerintahan sehingga perlu adanya perlindungan data pribadi yang lebih baik kita ke alaman berikutnya perkembangan tik saat ini investasi infrastruktur digital di tanah air adalah setara 1,3% dari total PDB angka tersebut di bawah negara-negara Asia Tenggara lainnya ada Thailand, ada Malaysia, ada Singapura yang angkanya di atas Indonesia jadi akhirnya kita perlu melakukan investasi lebih banyak di digital karena tentu kita tahu itu kenisjayaan kita tahu itu masa depan dan kita harus ada di bagian tersebut jadi ini tetangga-tetangga kita juga sudah di atas kita pembangunan infrastruktur digital telah menumbuhkan tantangan baru berupa aliran data dan ancaman keamanan data yang belum terjadi sebelumnya selalu kita ingatkan bahwa kalau kita memang mau menuju ke era digital ke depan kita ingin lebih bertransformasi lagi secara digital maka artinya juga kebocoran data, kejahatan siber dan lain-lain potensinya makin meningkat dan karena itu perlindungan datanya harus makin ditingkatkan tadi saya sampaikan bahwa di alaman berikutnya bahwa DPR sedang melakukan pembahasan mengenai RUPDP karena saat ini ada perlindungan atau aturan-aturan terkait perlindungan data pribadi masih tersebar di 32 undang-undang secara sektoral jadi masih scatter, terpisah-pisah kemudian ada juga dalam bentuk Permen nomor 20 tahun 2016 sehingga kita perlu satukan atau kita perlu lahirkan sebuah undang-undang yang komprehensif khusus untuk mengatur perlindungan data pribadi ke halaman berikutnya beberapa poin yang ada di dalam undang-undang PDP tentu semangatnya adalah memberikan kewenangan kepada individu sejauh mana badan pemerintahan dan perusahaan menjaga data pribadi individu kemudian memberikan kewenangan kepada individu mengawasi bagaimana data pribadi dikelola oleh institusi jadi kita punya cara, punya tools untuk mengawasi seperti apa sih data kita diproses seperti apa sih data kita diamankan sehingga menimbulkan rasa trust dan confidence ketika kita masuk, bekerja, belajar, berbisnis secara online tentu trust itu menjadi sangat penting kemudian mengatur data controller, pengendali data dan data processor atau pemroses data apa yang mereka lakukan ketika memproses data individu jadi saya sampaikan yang paling utama adalah ketika kita memberikan data kita tentu di situ data kita di-collect pertama kemudian diproses, mungkin dianalisa kemudian yang juga diatur adalah apakah data ini kemudian boleh dipindah tangankan atau tidak tentu harusnya tidak boleh dan itu aturan-aturan itu harus ditegakkan harus dibakukan di dalam sebuah undang-undang supaya payung hukumnya lebih kuat kita ke halaman berikutnya untuk melihat perkembangannya ini bisa di-click kalau misalnya teman-teman ingin tahu jujurnya kita belum sampai 50% mungkin sudah 30% dalam pembahasannya karena banyak sekali detil-detil yang harus dibahas mulai dari definisi data pribadi itu apa dan lain-lain itu sangat beragam pemikirannya baik dari 9 fraksi di DPR pemerintah pemerintah juga ada banyak yang mewakili ada kemudian komunikasi dan informatika kemudian hukum, kemudian dalam negeri dan lain-lain ini PR tapi mudah-mudahan bisa kita selesaikan di tahun 2021 teman-teman bisa lihat di halaman tersebut atau di link tersebut untuk update-nya oke, seperti yang saya sampaikan di halaman berikutnya ada tentang definisi data pribadi data pribadi merupakan data yang berkenaan dengan ciri seseorang nama, umur, ciri sekelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan pendudukan dalam keluarga jadi kalau kita saat ini teman-teman yang masih anak-anak muda yang biasa bekerja secara online bersosialisasi secara online kan kayaknya biasa ya kita kasih nama kita umur, pendidikan, pekerjaan nah ini data yang sesederhana ini saja bisa diproses untuk kemudian menjadi data kolektif dan data kolektif itu menjadi mahal kalau cuma data satu dua orang saja mungkin tidak terlalu berpotensi membahayakan kecuali bagi orang itu sendiri tapi kalau misalnya datanya secara kolektif maka itu bisa membahayakan otak tersebut kalau satu otak diambil datanya atau provinsi tersebut atau negara tersebut nah entitas yang dilindungi adalah ekanisme penindungan data pribadi adalah orang perorangan bukan badan hukum atau legal person kemudian poin tiga seseorang yang dapat diidentifikasi adalah seseorang yang dapat dikenali diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung berdasar nomor tanda pengenal atau berdasarkan satu atau lebih faktor spesifik dari identifikasi fisik psikologis, mental, budaya, dan sosial kita kealaman berikutnya untuk kembali ke konteks penyaran perlindungan data pribadi dalam konteks penyaran harus memperhatikan data pribadi yang bersifat umum nama lengkap, jenis kelamin, keluarga negara agama yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi orang kemudian data pribadi yang bersifat spesifik data dan informasi kesehatan misalnya data biometrik data genetika data orientasi seksual pandangan politik catatan kejahatan ini hal-hal yang harus dilindungi dalam konteks penyaran kita kealaman berikutnya untuk melihat peran media televisi pertama, televisi itu tentu kita harapkan untuk tidak menayangkan konten yang mengumbar data pribadi karena sebagian besar memang sosial media sekarang sangat maju teman-teman tapi tetap untuk di Indonesia saat ini kekuatan televisi sebagai media itu masih nomor satu sosial media trendnya meningkat mungkin dalam beberapa tahun ke depan sosial media akan jauh di atas televisi tapi untuk saat ini televisi itu masih media yang paling powerful sehingga bayangkan kalau media yang powerful ini menayangkan konten yang mengumbar data pribadi seseorang tentu amat sangat berbahaya kemudian berperan sebagai kita harapkan televisi juga berperan sebagai media sosialisasi, literasi digital dan kita harapkan juga untuk berperan sebagai media yang membangun awareness masyarakat untuk bertanggung jawab melindungi datanya sendiri jadi itu yang kita harapkan jadi misalnya di tayangan-tayangan apa penjuanan-penjuanan gitu ya padahal itu misi tidak boleh sampai misalnya menyebut siapa namanya Pak Ramli yang alamat rumahnya di ABC kadang-kadang kan suka dihubungkan gitu ya nah itu sama sekali tidak boleh sebetulnya atau misalnya meliput seorang selebritis datang ke rumahnya untuk meliput rumahnya kemudian alamatnya secara lengkap diberikan rumahnya seperti apa ditayangkan secara full itu tentu adalah sesuatu yang terkait dengan data pribadi nah kalaupun ada undang-undangnya kalaupun ada aturannya yang paling efektif tentu untuk melakukan pengamanan adalah orang itu sendiri jadi namanya perlindungan data pribadi yang paling mampu juga untuk melindungi adalah kita sendiri terakhir dari depan komisi satu khususnya kita berkomitmen untuk melakukan perubahan undang-undang penyaraan dari saat ini juga kita ada dua panja pertama undang-undang perlindungan data pribadi yang kedua juga adalah undang-undang penyaraan kemudian komisi satu depan berkomitmen untuk mengawal RU BDP agar nantinya undang-undang BDP dapat menjadi payung hukum yang komprehensif yang holistik begitu ya kemudian yang ketiga komisi satu menekankan pentingnya literasi digital kepada masyarakat mungkin saya sendiri hampir setiap hari melakukan pertemuan-pertemuan secara digital sekaligus menyisipkan atau membahas mengenai digital safety dan saya juga sendiri di komisi satu kami ada 53 anggota dan semuanya aktif melakukan sosialisasi-sosialisasi tapi 53 anggota DPR di komisi satu kalau tidak dibantu oleh teman-teman akhirnya ketika kita bertemu dengan teman-teman kita berharap teman-teman juga bisa menjadi agen-agen yang ikut mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya literasi digital karena tidak bisa menjadi tugas DPR saja atau pemerintah saja ini harus menjadi tugas bersama sekali lagi karena yang paling penting untuk memproteksi data pribadi adalah diri kita secara pribadi kemudian yang keempat komisi satu mendorong agar lembaga penyiaran ikut berpartisipasi sebagai media untuk melakukan sosialisasi tentang pentingan literasi tentang pentingnya perlindungan data juga literasi digital dan perlindungan data dan yang paling utama adalah media penyiaran tidak boleh ikut membagikan kemudian data pribadi dalam bentuk tayangan-tayangan apapun dan harus aware harus sadar mengenai tugasnya kemudian yang terakhir nomor lima harusnya di halaman berikutnya komisi satu DPR menekankan pentingnya peran strategis mengendali data baik sebagai data kontroller ataupun data prosesor maka dari itu setiap badan lembaga yang melakukan pemprosesan data pribadi dan juga mengendalikan data pribadi perlu memastikan hal-hal sebagai berikut ini catatan saja bahwa harus ada tata kelola data yang baik harus ada teknologi yang memadai karena tidak cukup kalau kita melindungi data pribadi tidak cukup adalah keinginan keinginan kita untuk melindungi saja atau kemudian management tata kelola saja karena kita berhubungan dengan teknologi maka salah satu cara pengamanan yang utama adalah memiliki teknologi yang juga memadai kemudian ada sumber daya manusia yang kompeten tidak cukup hanya teknologi tapi sumber daya yang melakukan pengamanan itu juga harus kompeten dan yang terakhir kejelasan penyelenggaran perjanjian dengan pihak ketiga yang tidak saling menupikan sebagai contoh tadi ketika ada kerjasama dengan pihak ketiga oleh data kolektor apakah dia berhak membagikan data dari penggunanya dari konsumernya atau tidak itu harus dipastikan tidak berhubungan atau tidak menghilangkan hak-hak pengguna terhadap privasi atas data pribadinya oke itu mungkin boleh di-check out saya sambil closing mungkin ingin menyampaikan sekali lagi harapan saya kepada teman-teman semua untuk ikut membantu melakukan pertama tentu menyadarkan diri kita sendiri selalu mengingatkan karena hal-hal seperti ini bukan saja karena kita tidak tahu saya juga kadang-kadang sering lupa jadi kita tahu penting tapi kadang ketika kita di internet kemudian tergoda ikut satu kuis atau satu aplikasi yang kemudian untuk masuknya kita dimintai seluruh data yang cukup banyak kita harus berhati-hati harus selektif dalam memilih apa yang kita masuki di dunia maya ingat bahwa dunia maya ini isinya ya orang-orang juga orang-orang nyata juga manusia-manusia nyata juga sehingga setiap kalau kita setiap hari berpergian masuk ke daerah satu daerah kita hati-hati kita ketok pintu istilahnya kalau masuk ke rumah orang maka sama halnya dengan di dunia maya tidak ada kebebasan yang ya dunia maya memang diapresiasi karena memberikan kebebasan luar biasa termasuk kebebasan berekspresi namun demikian tentu tidak ada hal yang sepenuhnya bebas tanpa tanggung jawab jadi itu yang mungkin harus kita pegang selalu ketika kita berselancar di dunia maya oke terima kasih mungkin untuk saat ini itu dulu baik terima kasih sekali Mbak Mutia ini penjelasan yang super lengkap paket lengkap dari Mbak Mutia yang saya yakin sudah menggelitik banyak dari para peserta untuk ups sepertinya memang kami mungkin seringkali apa namanya kepleset mungkin atau bahkan baru sekarang mendengar apa sih yang disebut dengan data pribadi dan kenapa kita harus serius melindungi data pribadi tersebut thank you Mbak Mutia semoga perjalanannya berjalan lancar dan mendadak digitalnya tetap menjadi sesuatu yang berkah bagi perjalanan Mbak sebagai wakil rakyat kami berikutnya mohon izinkan saya memohon pembicara kedua beliau adalah punya kiprah yang luar biasa menjadi ketua dari tim pemerintah dalam pembahasan berbagai rancangan undang-undang bersama parlemen tentu saja seperti RUU Hak Cipta RUU Merek RUU Paten Ketemukan Informasi Publik Tindak Pidana Pencucian Uang dan sebagainya yang semuanya telah diundangkan nah ini luar biasa nih pembicara kita yang kedua ini beliau juga menduduki posisi sebagai Dewan Pakar Ikatan Sarjana Hukum Indonesia dan beliau juga meraih berbagai penghargaan diantaranya atas jasa-jasanya terhadap negara pada tahun 2019 tahun lalu dianugrahi oleh Presiden Jokowi penghargaan Satya Lencana Wira Karya juga dianugrahi penghargaan oleh Rektor Umpat berupa Satya Karya Bakti Pendidikan beliau adalah Profesor Dr. Ahmad Ramli Direktur Jenderal Penyelenggaraan POS dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI kepada Prof Ramli mohon perkenanan Prof terima kasih Mbak Devi saya boleh izin share ya Mangga Prof siap Sudah bisa? Belum terlihat Prof mohon maaf Sudah ada kelihatan? Sudah Prof Baik Terima kasih pertama-tama tentunya saya ingin maafkan selamat siang dan hormat saya kepada Ibu Ketua Ibu Mutia Hafidh yang tadi telah menyampaikan dengan sangat jernih dan jelas kepada kita semua oleh karena itu saya juga ingin menyampaikan beberapa hal tentunya tidak akan mengulang hal-hal yang sudah sangat komprehensif disampaikan oleh Ibu Mutia tadi jadi pertama saya ingin sampaikan bahwa karena judulnya juga diminta untuk bicara tentang digitalisasi penyiaran maka boleh saya sampaikan bahwa berkat kerjasama yang baik antara pemerintah dengan DPR RI saat ini kita juga sudah mengundangkan undang-undang tentang cipta kerja yang antara lain di dalamnya mengatur tentang penyiaran penyiaran akan berubah menjadi digital dalam waktu dua tahun sejak 2 November 2020 artinya pada 2 November 2022 itu akan berhenti seluruh siaran TV analog dan kemudian beralih ke TV digital saya ingin mengimbau teman-teman semua yang akan mengganti TV misalnya karena TV-nya sudah lama dan harus mengganti TV baru atau kalau yang sudah rusak maka pilihlah TV yang sudah digital jadi digital itu artinya bisa ditanya ke tokonya apakah ini sudah siap menerima siaran digital atau tidak dan yang kedua kalau TV-nya masih bagus dan masih layak untuk ditonton gak perlu juga mengganti sebetulnya kecuali kalau TV-nya sudah rusak kalau masih bagus maka bisa tetap menerima siaran digital dengan menggunakan yang namanya set of box yaitu alat yang dipasang dikonek ke siaran digital dan kemudian kita bisa nonton ada dampak yang sangat besar kalau kita kemudian beralih ke digital selain kita bisa menonton siaran dengan lebih bagus tentunya lebih jernih tapi kita juga bisa mendapatkan yang namanya digital dividen digital dividen itu artinya penghematan dari frekuensi yang selama ini digunakan oleh TV dan kemudian bisa digunakan untuk kegiatan telekomunikasi dan lain-lain dan ini akan mendatangkan luar biasa akan ada penambahan khas negara yang sangat besar dari penggunaan frekuensi karena frekuensi itu sangat mahal sebetulnya kemudian akan ada juga peluang usaha baru sampai 118 ribu jenis usaha baru kemudian juga akan ada penambahan lapangan kerja mungkin teman-teman bisa memahami dulu waktu kita belum 4G masih 2G gitu ya kita tidak pernah bisa membayangkan adanya seperti Gojek seperti Tokopedia seperti Grab dan lain-lain tapi begitu kita masuk ke 4G maka otomatis jutaan orang bisa menjadi driver kemudian begitu banyak juga orang bisa terlayani dengan GoFood dengan GrabFood dengan layanan-layanan toko online dan lain-lain jadi dengan demikian sebetulnya kita paham betul bahwa frekuensi ini menjadi barang yang sangat mahal dan ini bisa tercipta dan berada lebih besar peluangnya untuk bisa digunakan jika kita segera memasuki analog switch off artinya TV analog diberhentikan dan kemudian kita gunakan TV digital karena penggunaan frekuensi yang sangat boros itu bisa dihemat demikian rupa dan kita bisa sampai mendapatkan 112 MHz di frekuensi 700 untuk kegiatan telekomunikasi dan lain-lain tadi Bu Ketua juga mengatakan bahwa yang namanya TV itu tetap menjadi bagian penting dari masyarakat karena kalau kami melihat dari statistik penonton TV itu juga tetap masih tinggi walaupun ada layanan-layanan lain layanan lain itu menjadi alternatif-alternatif yang sangat canggih tentunya tetapi ibu-ibu yang berada di rumah kemudian anak-anak itu masih banyak sekali yang nonton TV oleh karena itu kami melihat ada hal yang sangat baik bahwa TV ini masih punya prospek kemudian yang kedua yang juga ingin saya sampaikan bahwa TV ini juga bisa diidentikan dengan media yang anti hoax tidak ada hoaxnya karena apa? karena kontennya diawasi oleh KPI sehingga dengan demikian sebetulnya orang kalau mengatakan ini telah disiarkan di TVA di TVB dia percaya tapi kalau ada misalnya dimana dapatnya di internet sulit percaya kadang-kadang oleh karena itu TV ini menjadi bagian yang sangat penting untuk berita-berita yang akurat dan terpercaya baik saya lanjutkan data pengguna internet saat ini memang menjadi tantangan tersendiri untuk TV untuk TV jadi tantangan tersendiri untuk perlindungan data pribadi juga menjadi tantangan yang sangat berat saat ini pengguna internet Indonesia hasil survei di 2019 sampai 2020 kuartal kedua itu jumlahnya adalah 196 juta ya 196,71 juta luar biasa dari jumlah penduduk sekitar 26,91 maka penetrasi internet Indonesia itu sudah mencapai 73,7% dan yang luar biasa perkembangannya dari akhir tahun 2018 sampai dengan 2019 dan 2020 kuartal kedua itu ada kenaikan sekitar 25 juta lebih 25,5 juta pengguna internet jadi kita bayangkan tahun ini akan tambah lagi apalagi dengan pandemi yang tadinya umur pengguna internet itu 15 tahun ke atas sekarang 7 tahun pun sudah menggunakan karena apa? dia homeschooling juga sehingga pada saat yang sama dia diajari juga menggunakan internet nah oleh karena itu saya membayangkan bahwa survei pada tahun 2020 nanti yang akan dirilis di 2021 akan ada peningkatan signifikan saya sudah berpesan juga ke ABG agar usia yang disurvei diturunkan tidak lagi 4-15 tahun ke atas tetapi turun sampai mungkin ke 7 tahun karena homeschooling tadi data pribadi juga sebetulnya menjadi tantangan berat makin banyak pengguna internet makin banyak orang yang melakukan transaksi secara digital makin banyak orang menggunakan mobile banking dan pembayaran elektronik maka makin juga banyak handphone itu digunakan untuk transaksi sehingga yang namanya handphone tidak lagi hanya menjadi alat komunikasi tetapi dia sudah menjadi alat transaksi dari berbagai kehidupan dan digital ekonomi dari semua sisinya oleh karena itu undang-undang PDP ini menjadi sangat penting tadi Ibu Ketua sudah mengatakan bahwa langkah-langkahnya sudah sangat konstruktif dan kami yakin bahwa DPR dan pemerintah punya pandangan yang sama tentang pentingnya ini apakah selama ini tidak ada ketentuan tentang perlindungan data pribadi ada di undang-undang nomor 14 tahun 2008 ini kami susun tahun 2008 dulu bersama komisi 1 juga waktu saya waktu itu masih di kominfo juga misalnya tentang riwayat kondisi anggota keluarga kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik sikis seseorang kondisi keuangan aset ada pendapatan rekening bank seseorang hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang itu tidak boleh dibuka namanya undang-undang keterbukaan informasi publik tapi pasal 17 membuat kekecualian yang tidak boleh dibuka dan dianggap sebagai data pribadi jadi kalau ada misalnya seleksi untuk menjadi pejabat tertentu di pemerintahan atau seleksi untuk menjadi komisioner tertentu di lembaga-lembaga negara maka hasilnya itu tidak boleh dibuka kecuali yang bersangkutan mengizinkan jadi dengan demikian sebetulnya bagaimana dia punya kemampuan apakah nilainya 10 apakah nilainya 5 atau nilainya 4 itu adalah data pribadi Bapak dan Ibu sekalian data pribadi juga diatur di PP nomor 71 2019 dan seterusnya tapi intinya bahwa pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik sah secara hukum adil dengan sepengetahuan dan persetujuan dari data pribadi dan lain-lain jadi disini saya akan membaca semuanya saya kira teman-teman bisa melihat ini kasus-kasus pelanggaran data pribadi juga saat ini cukup marah dari mulai kebocoran data dan lain-lain penyebabnya ini ada beberapa yang diidentifikasi yaitu ada serangan cyber kemudian ada human error ada juga kesengajaan bisa juga outsourcing data ke pihak ketiga yang kadang tidak terlalu memperhatikan hal ini dan lain-lain tapi intinya ini adalah model-model yang kemudian diidentifikasi sehingga kita membuat undang-undang data pribadi ini juga contoh urgensi perlindungannya apa harus ada undang-undang khusus karena yang sekarang itu mungkin banyak undang-undang yang tumpang tinggi peraturannya juga mungkin belum komprehensif seperti tadi hanya mengatur sedikit tetapi mekanisme-mekanismenya belum diatur sehingga ada kesulitan untuk penegakan dan implementasinya tapi hal lain juga penting adalah meningkatnya pelanggaran data pribadi yang terus-menerus dan juga adanya kita bisa melihat kesadaran publik yang belum terlalu baik ini adalah contoh-contoh bagaimana data pribadi itu harus dilindungi misalnya ketika ada SIM swipe SIM kita digunakan orang lain ada juga yang di tengah ini adalah bagaimana penerbadi melindungi data pribadi dengan benar tapi seringkali sistemnya sudah baik tapi kadang-kadang penggunanya mungkin tidak sadar atau misalnya ada orang nelpon minta OTP dengan enak saja kita bilang padahal sebetulnya dia lagi membobol kartu kita kalau rekening kita sedang dibobol maka biasanya bank akan mengirimkan one time password ke pemilik rekening nah itu dikirimkan ke nomor handphone yang terdaftar di bank berarti ke nomor handphone kita ketika nomor itu masuk tiba-tiba ada orang telpon dan minta nomor itu dengan alasan bahwa Carlo Anas sedang di-hack orang lain untuk pengamanan tolong sampaikan nomor ini seolah-olah dari bank begitu kita kasih betul-betul dipobol jadi jangan pernah berikan one time password OTP ini dengan alasan apapun karena bank tidak akan pernah meminta OTP oleh karena itu kita harus betul-betul menjaga perlindungan data pribadi ini dengan pengetahuan yang cukup oleh karena itu ada beberapa saran tipsnya itu yang pertama jangan asal klik sharing sebelum sharing kemudian password bank dan ATM juga harus kita ubah secara rutin kemudian menggunakan wifi gratisan di tempat umum juga harus sangat hati-hati kalau lagi di Starbucks lagi di cafe atau tempat-tempat umum yang ada wifi-nya saya sarankan tidak melakukan transaksi perbankan kalau mau melakukan transaksi perbankan gunakan saja paket data kemudian laporkan jika ada temuan-temuan penting segera kalau ada yang menelpon minta OTP jangan layani kemudian email juga kita harus jaga betul jangan sampai juga passwordnya terbuka oleh orang lain dan untuk mengunduh aplikasi juga jangan gampang-gampang kalau ngunduhnya dari website dari APK dan lain-lain saya punya kekhawatiran bahwa itu kadang-kadang phishing oleh karena itu hanya kita mengunduh itu di playstore atau appstore itu yang paling aman kemudian waspada untuk penggandaan nomor HP yang tadi dikatakan SIM swap itu dan lain-lain tapi saya selalu katakan bahwa kalau ada pembobolan mobile banking atau apapun biasanya modusnya tidak pernah tunggal selalu kemungkinan ada kesalahan dari user sendiri yang memberikan data kemungkinan lain adalah karena ada dua orang atau petugas di berbagai tempat yang kemudian melakukan kesalahan jadi kita harus menjaga betul ini semua oleh karena itu kalau di tempat kami dari kominfo meminta semua operator telekomunikasi itu menggunakan standar ISO untuk perlindungan datanya karena kalau mereka ceroboh maka ISO-nya bisa dicabut baik Mbak Devi dan teman-teman semua Bu Mutia yang sangat saya hormati terima kasih untuk waktunya dan kita kembalikan ke moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih yang luar biasa kepada Prof ini betul-betul mengingatkan kami tentang pentingnya pengamanan data pribadi yang tentu saja harus dimulai dari kita masing-masing terima kasih banyak Prof mohon perkenanan kami menuju pembicara berikutnya Prof beliau adalah seorang ahli sains informasi yang kemudian mendirikan sebuah perusahaan yang mengembangkan sistem big data bernama Media Kernels atau yang biasa dikenal dengan Don Empret yang fungsinya adalah untuk menganalisa data di media online dan juga media sosial beliau juga mengembangkan Don Empret Akademik nah ini sebuah program yang luar biasa zakat ilmu yang luar biasa karena layanan gratis bagi para mahasiswa peneliti jurnalis yang membutuhkan data dari media sosial Twitter untuk keperluan riset dan penyusunan artikel sebagai konsultan perpustakaan nasional beliau juga mengembangkan Indonesia OneSearch sebuah portal untuk mengakses seluruh database dan repository digital dari perpustakaan universitas lembaga sekolah dan perpustakaan umum yang menjadi anggotanya beliau adalah Mas Ismail Fahmi PhD silakan Mas Ismail Terima kasih Mbak Devi yang saya hormati Ibu Mutia Hafid kemudian Prof Romli dan Mas Marshal dan rekan-rekan semua apakah ini bisa didengar? Bisa Bisa semuanya agak agak mati Oke terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat rekan-rekan semua di sini terima kasih sebuah kehormatan buat saya untuk hadir di sini saya banyak belajar sebetulnya dari Ibu Mutia dan Prof Ramli tentang apa itu RUU PDP saya sudah baca tapi dari sini saya makin paham lagi itu skopnya apa karena beberapa waktu kemarin ada jadi wartawan di televisi juga bertanya bagaimana ini impactnya kepada masyarakat terutama kemarin ada batasan soal usia 17 tahun itu ini menarik sekali sebetulnya ketika masyarakat biasanya tidak peduli soal RUU PDP biasanya kita sibuk sendiri kan masyarakat tidak peduli dengan adanya batasan itu mereka rame-rame bertanya ini sebetulnya kesempatan yang sangat bagus untuk memperkenalkan apa itu RUU PDP dan konsekuensinya nanti baik saya akan mulai share saya akan lihat dari sini tadi bagaimana undang-undang dibuat tingkat urgensinya sekarang saya mau lihat dari sisi tantangan yang kita hadapi itu apa dan kemudian strategi strategi ini yang sempat saya pikirkan kalau kita mau menerapkan nanti khususnya di lembaga yang menyediakan menyiaran digital dan juga pemerintah sedikit tentang saya juga tadi ini ada kalau di kominfo ada sistem ICE itu juga sama dari drone kita kembangkan makanya sudah sejak tahun 2017 kami membantu kominfo untuk memonitor nah ini adalah contoh jaringan percakapan tentang pornografi dan di dalamnya itu luar biasa 2017 saya lihat ada tren yang menarik ini Prof itu dulu itu orang share konten pornografi di Twitter tujuannya apa untuk luring menarik orang kemudian pergi ke konten perjudian jadi setelah lihat situs porno ada link ke perjudian sekarang sudah enggak sekarang trennya adalah di Twitter itu dan banyak media sosial mereka punya konten pornografi kemudian mereka jual konten itu sendiri dan jualnya dimana masuk ke dalam kanal telegram misalnya jadi mereka jual silahkan gabung harganya 100 ribu rupiah untuk satu bulan akses masuk ke kanal telegram bisa ribuan orang yang di situ ada banyak video pornografi kaitannya dengan misalnya yang paling menyedihkan itu pedofilia anak SD SMP SMA itu ada di situ dan ini luar biasa tren ini dan sangat menyedihkan sebetulnya apalagi nanti dengan tantangan digitalisasi yang lebih luas lagi makanya RUU PDP ini menjadi sangat penting nah sebetulnya apa yang akan terjadi tadi Prof. Romley sudah cerita dan Bu Mutia juga sama ketika kita melakukan digitalisasi penyiaran efisiensi spektrum akan meningkat dari 8 MHz ini sebagai contoh saja yang tadinya hanya untuk beberapa stasiun telepisi saja bisa banyak sekali intinya kita bisa dapat dividend bisa dapat bandwidth dividend dan seterusnya itu dari sini kemudian banyak servis yang bisa masuk ini tidak perlu saya terangkan lebih jauh lagi nah ini yang menarik kemudian ternyata mata ratingnya akan panjang nanti mulai dari penciptaan konten nah ini mungkin Mas Marcel bisa banyak cerita nanti ya dari sini bagaimana konten itu diciptakan konten yang bagus nantinya terus kemudian konten dikumpulkan multiplexing dan seterusnya ini adalah ada added value-nya semua ada semua semua ini ada proses ada added value-nya dan begitu masuk digital ada data di situ nah dari kita bicara data kemudian muncul muncul problem nah tantangannya apa kalau kita bicara soal perlindungan data pribadi ada tiga tantangan besar yang mungkin terjadi nantinya tadi Prof. Romri sudah ceritakan data bridge yaitu kebocoran data sudah sangat jelas tadi Prof. Romri ceritakan ada banyak penyebabnya kemudian data brokerage jual-beli dan ini kadang kita nggak tahu karena nggak ada perlindungan sama UPDP sekarang belum ada orang bisa jadi jual-beli data dengan sangat mudah kadang-kadang makanya kita dapat SMS dengan sangat mudah itu dari mana orang jual-beli data ya siapa tahu ketika dia kita beli HP pakai nomor entah bagaimana dia cantat itu nomornya kemudian dijual lagi kan bisa dan nggak ada banyak hukuman sana nanti dengan UPDP itu bisa dihukum dengan tegas dan data diskriminasi tadi disampaikan sama Prof. Romri misalnya ini dapat kita sukunya apa warna kulitnya apa termasuk juga hasil nilai ujian berapa itu bisa menyebabkan orang dapat diskriminasi dapat stigma contoh termasuk juga COVID-19 hasilnya seperti apa itu bisa dapat diskriminasi dia ditolak atau dia diterima oleh masyarakat gara-gara statusnya nah ini ada data-data yang harus disimpan nah contoh British yang kebocoran yang sangat besar tadi Prof. Romri sudah cerita sebagian dan ini kalau kita lihat di internasional juga gede-gede itu Sony Pictures makanya ini saya kasih contoh itu karena nanti ketika kita masuk di penyiaran akan banyak semacam Sony Pictures ini yang versi Indonesia karena added value-nya banyak PH-PH itu bisa punya banyak sekali yang bisa punya data dan mungkin mereka juga mengelola data pengguna yang besar pun bisa bocor seperti Sony ini bagaimana lagi dengan yang lain Sony pun tidak cukup sekali dua kali juga pernah kena kalau kita lihat lagi nah ini yang nanti menjadi perhatian juga ketika kita di penyiaran digital kalau tadi kan secara umum secara umum kebocoran yang terjadi di internasional nah sekarang penyiaran digital kemungkinan kebocoran itu bisa diproses ini di jaringan broadcast ada ancaman di sini orang bisa menangkap sinyalnya kemudian ada data-data yang bisa diambil di tengahnya di sisi receiver kadang-kadang kalau kita kita ada ini kan setobok kurang kali itu di penerima kalau digital kan ada dan kalau dikonek ke internet suatu saat itu itu juga bisa hacker bisa masuk atau mungkin ada virus masuk di situ kemudian ngirim data lagi jadi kebocoran itu bukan hanya di pusat di penyedia tapi juga di pengguna juga kemudian karena ini sifatnya digital receiver pun juga bisa memberikan return data feedbacknya itu data feedback pun bisa dicuri datanya ada IP address ada IP yang namanya digital itu menggunakan teknologi internet misalnya di sana ada IP internet protokolnya dan itu bisa hacker bisa masuk service provider dia akan menerima respon dari user dia memilih apa dia membuka apa apa yang disukain itu bisa ditangkap makanya dengan dengan penyiaran digital itu banyak sekali opportunity bisa lebih mempersonalisasi jadi salah satu keunggulan kan menggunakan artificial intelligence misalnya di kelompok tertentu di daerah tertentu orang lebih suka nonton apa itu itu karena apa apa yang dilihat itu tercatat semua nah tapi ini semua karena sifatnya data ada potensi kebocoran banyak sekali nanti potensinya lebih besar lagi nah sekarang bagaimana ini kita mencoba untuk cari solusi RUU PDP itu adalah payung hukumnya tapi kalau mau diimplementasikan di lapangan nanti bentuknya kayak apa itu ini yang saya pikirkan ketika kita bicara data kita bicara ada namanya big data ada data science kemudian artificial intelligence yang itu ada dalam data science dan seterusnya dan ada satu lagi itu ada data governance data kelola data atau big data governance data kelola big data ini yang biasanya sangat jarang diperhatikan hampir kadang yang penting oke menerapin big data teknologinya dikembangkan SDM-nya diperkuat bisa memberikan solusi terus bagaimana dengan keamanan datanya data mentahnya dari siapa ini siapa yang bisa mengakses tadi Prof Romney cerita juga ada orang pihak ketiga boleh akses atau tidak itu kadang-kadang tidak diperhatikan padahal ini proses ini penting kalau kita bisa lihat data dari awal data mentahnya raw datanya kemudian diproses kemudian dapat insight ini siapa saja yang punya akses ini semua harus diatur lewat big data governance istilahnya itu ada contohnya disini mungkin kaitannya terkait dengan data pribadi itu dari stack dari urutan data governance data kelola mulai dari bagaimana data itu disimpan sampai metadatanya kayak apa sampai kemudian bagaimana data itu dimanfaatkan nah diantaranya itu ada namanya compliance ada regulatory audit nah disini kan harus di cek nanti udah ada RUU PDP bagaimana memastikan itu kalau perusahaan itu punya data governance tim itu yang akan memastikan bahwa dia sudah comply dengan RUU PDP kalau dia tidak punya big data governance ya ini lewat yang penting big data terkumpul data terkumpul dia bisa melakukan personalisasi bisa dapat keuntungan beres begitu di babat apa itu di hack dan segala macam jadi bingung nantinya susah kita lihat nah dengan adanya big data governance kalau ini diwajibkan ada dilaksanakan di lembaga atau perusahaan penyedia penyiaran digital kita bisa mudah mengauditnya kita lihat bagaimana compliance-nya mereka sudah siapin itu nah di dalam data governance itu ada tiga aspek ini ada orangnya ada prosesnya ada teknologi data governance itu mengatur bagaimana akuntabilitasnya orang ini boleh akses atau tidak engagement bagaimana orang-orang itu berinteraksi di dalamnya nah termasuk ini data akses dan security-nya tadi level-level aksesnya siapa saja orang pihak ketiga punya akses enggak itu kelihatan semua nantinya kalau ini kualitas data data knowledge itu untuk internal perusahaan nah kita dalam konteks pelindungan data pribadi kita concern di dua isu ini accountability dan data access and security nah sekarang saya gunakan yang tadi Mbak Devi cerita soal drone upgrade-nya saya gunakan drone upgrade untuk memonitor percakapan tentang big data jadi saya terkuncinya big data saya taruh di twitter saya ingin tahu ketika orang bicara big data itu mereka topiknya apa saja ternyata yang paling besar selain big data itu sendiri adalah data science data science itu adalah tentang pengolahan data bagaimana data itu bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan supaya personalisannya bagus nanti kalau ada misalnya ada penyerahan digital tim PH kreatif bisa tahu orang ini sekarang trendnya lebih suka ini nih mereka lebih suka film atau drama tentang apa misalnya itu akan menjadi ide yang bagus untuk menciptakan karya-karya baru itu di data science bisa kemudian machine learning AI dan seterusnya tapi lihat di sini nggak ada yang namanya data governance jadi orang nggak bicara data governance itu ini padahal ini sangat penting dan ini yang paling dilupakan kemudian kita lihat piramida data governance itu mulai dari data mentah paling awal dikumpulkan itu harus ada di dalam policy kebijakan data governance tata kelolanya kemudian data dikumpulkan di dalam data lag kemudian data science tadi gimana data itu dimanfaatkan sampai kemudian di atas kemudian mendapatkan manfaat ke sisi usernya di data raw ini ini kan penting pihak ketiganya pengumpulan datanya sudah bagus atau tidak dan termasuk ini tadi dari Prof. Romli cerita kan sama Mbak Mutia apa saja yang disebut dengan data pribadi misalnya nama usia dan segala macam itu kelihatan nanti di raw data ini data source apa saja yang dikumpulkan itu ada jadi kalau kalau si ini si penyedia layanan punya sistem ini dengan mudah kita datang oh kita ada ini semua gitu nah mereka harus punya ketika mau nerapin data governance mereka punya organisasinya di dalam institusi itu sendiri ada mulai dari data steward itu yang mengumpulkan data data saintisnya ada sampai kemudian siapa yang bertanggung jawab CEO-nya CTO-nya segala macam itu ada semua itu disebut dengan data governance oke itu saya kira salah satu strategi yang bisa kita terapin dan dalam tanda kutus diwajibkan untuk mengimplementasikan tadi di penyedia layanan nah yang kedua adalah media literasi ini ini kaitannya dari sisi usernya ya dari sisi usernya media literasi itu kayak gini contohnya kalau kan kemampuan orang bisa membaca memahami memanfaatkan ya berbagai jenis media makanya disini nggak bicara soal digital literasi karena kontaknya adalah media di dalam media itu ada televisi ada film DVD komputer macem-macem karena di TV TV kan banyak tadi ceritakan ini sedikit sekali hoax ada juga hoax mungkin bukan hoax barangkali tetapi propaganda atau ada framing kalau di media itu ada framing nah ini kan bisa mempengaruhi polarisasi orang juga nah orang bisa cerdas kenapa TV memberitakan ini dan seterusnya ini disebut dengan media literasi ketika nonton pun mereka pun juga kritis kritis terhadap apa yang disajikan tidak serta-merta menerima media literasi nah masalah besar kita kayak gini ini anak-anak kita yang nonton sekarang tidak dapat mereka media literasi mereka bisa diajarin gak saya kira di sekolah gak diajarin itu beberapa kali saya sama dikbut misalnya ada gak pelajaran digital literasi ke anak-anak ini gak ada yang ada itu adalah critical thinking tapi terkait dengan internet dengan literasi itu adanya di anak SMK SMK ini itu pun jurusan yang lebih ke multimedia dan itu tahun kedua kalau gak salah itu karena mereka akan bertugas membuat konten-konten digital bikin video bikin ini jadi mereka harus belajar tentang literasi digital sisanya gak dapat makanya kita membiarkan anak kita itu bebas tanpa skill tadi nah ini sebagai contoh saja sebagai perbandingan benchmark ini kalau di Eropa yang paling bagus ini adalah grafik data siapa negara mana yang paling bagus media literasi ini sekali lagi media literasi bukan digital literasi saja lebih luas yaitu Finlandia nomor satu ada ada Denmark Sweden Estonia ini adalah negara-negara sekitar Skandinavia kalau kita lihat ini ada Rusia ada cerita menarik Rusia itu adalah negara yang paling getol melakukan information operation membuat hoax ke negara-negara lain jadi Finlandia dan lain-lain itu menjadi korban Rusia maka salah satu cara mereka negara-negara kayak Finlandia ini untuk melawan hoax dari Rusia adalah membuat rakyatnya pinter kalau di kita ini kan masih ada misalnya Tronbeck hoax dan seterusnya disana udah gak ngejar hoaxnya begitu banyak rakyatnya harus pinter makanya apa yang mereka lakukan untuk membuat rakyatnya supaya media literasinya sangat bagus makanya sangat tinggi ini yang mereka lakukan di sekolah ada pendidikan khusus literasi media mulai dari SD SMP SMA itu ada dan bagaimana dengan orang tua kadang-kadang kalau di sini kita lihat saya dengar ya ya anak-anaknya udah lebih pintar lebih melek orang tuanya suka ngirim hoax kan di Indonesia jangankan di Indonesia di Finlandia anaknya pun eh orang tua pun dapat pendidikan literasi media mereka harus datang ke sekolah mereka harus datang ke perpusakaan lokal dan diajarin dengan soal digital literasi media literasi kemungkinan hoax yang baru ada namanya deep fake misalnya itu kan itu kan belum pernah ada ketika mereka masih muda ini orang-orang tua nggak tahu teknologi baru mereka diajarin nah ini siapa yang punya tanggung jawab ini ya kan nah inilah saya kira posisi pemerintah jadi sebagai kesimpulan penutup ini kalau saya harapan saya dari sisi pemerintah membuat regulasi perlindungan data it is done ya dalam proses pemutia tadi cerita sudah 30% yaitu RUU PDP nah terus di salah satunya nah ini yang saya pikir perlu perlu strategi gimana cara mewajibkan supaya operator digital penyerahan digital punya atau menerapkan data governance ini itu memastikan mereka benar-benar comply dengan itu menerapkan itu jadi bukan sekedar undang-undang saja tapi strateginya gimana data governance kemudian yang kedua membangun literasi digital untuk anak dan orang tua ini dua-duanya ini kita ada si berkreasi sekarang ini ya tapi ini perlu jauh lebih lebih masif lagi soalnya gerakannya yang dikreasi kadang spesifik di beberapa tempat di daerah-daerah di desa-desa karena tifatnya tidak kewajiban gak ada acara itu yang mereka gak dapat nah ini bagaimana caranya supaya orang tua dan anak-anak juga mendapat literasi digital atau literasi media dan dari sisi penyediaan yang digital seperti yang tadi saya sampaikan mereka harus memastikan keamanan pribadi dan kalau bisa diwajibkan punya data governance governance itu yang akan menjamin supaya upaya pelindungannya itu nanti akan terjamin dan terukur kira-kira itu jadi demikian dari saya terima kasih mungkin nanti kita bisa diskusikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mas Fahmi ini semakin mempertajam diskusi kita siang ini izinkan saya untuk menuju pembicara berikutnya seorang pemuda pekerja seni yang telah banyak menginspirasi generasi visual untuk mengikuti jejaknya sebagai seorang aktor film sinetron brand ambassador presenter dan banyak hal lainnya kepada Mas Marcel Chandrawinata kami persilahkan Halo semuanya selamat sore salam bahagia untuk semuanya yang saya hormati Mungutia Profesor Ramli Bapak Ismail terima kasih atas bagaimana caranya kita untuk bisa melindungi diri dalam transaksi digital aku sebenarnya gak bisa banyak memberikan arahan karena sebelumnya aku belum pernah menjadi korban dan aku memang tidak pernah menunggu untuk menjadi korban karena lebih baik mencegah daripada terambil data-data pribadinya dan kebetulan anak muda yang zaman sekarang itu memang semuanya itu lebih digampangkan apa-apa tinggal di klik apa-apa itu tidak mau baca jadi memang paling gampang adalah untuk sekarang supaya kita tahu keancamannya itu sampai mana jadi lebih baik membaca lebih tahu kira-kira sekarang modusnya seperti apa mungkin bukan berangkat dari kita tapi ke teman kita atau ke adik kita ke keluarga kita jadi harus benar-benar dipastikan dulu threat-nya itu apa aja dan threat-nya itu ya hacker itu pasti juga makin pintar kita juga harus makin pintar dan gak usah jauh-jauh deh pasti dari kita semua juga sudah pernah mengalami ketika kita tiba-tiba ditelepon mengatasnamakan suatu dari bank meminta ini meminta itu memang terkesannya legit tapi memang ada yang legit ada yang juga tidak legit jadi memang kita harus pastikan dulu yang mereka minta itu sesuai yang kita butuhkan atau tidak kalau kita tidak butuhkan sih gak usah kita beritahu ya dan so far sampai sekarang pertanyaannya pun tuh dari yang benar-benar sebuah bank dan tidak bank itu hampir sama memang cara kita mengandalkannya aja harus seperti apa yang paling benar adalah kita harus selalu update update dengan apa ada yang di depan kita ancamannya seperti apa kira-kira yang paling baru itu metodenya itu seperti apa kalau aku secara pribadi untuk sampai sekarang pun alamat email pun selalu saya cek karena beda satu huruf pun di alamat email itu akan berbeda dan apalagi sekarang semua jika sudah pernah masuk ke internet akan selalu tetap ada di internet jadi ingat semua itu kebanyakan clickbait ya ketika kita klik ternyata masuknya ke situs yang mana dan teman-teman itu kadang-kadang kalau misalnya kita lagi gak fokus kita main asa klik aja dan itu terjadi pengambilan identitas itu kebanyakan dari situ dan seperti yang tadi Pak Ismail bilang yang harus diajarkan sebenarnya bukan anak-anaknya aja tapi orang tua nah ini mengajarkan orang tua ini yang paling sulit udah diajarin sekali dua kali masih ngerti ajarin yang ketiga tiba-tiba lupa lagi habis udah tiga kali lupa dikasih tau ngayelah ya gini lah orang tua ini paling sulit jadi kadang-kadang orang memang mulai mengambil ancamannya itu bukan dari kitanya sendiri tapi mulai dari orang tua yang mungkin lebih tidak tidak mengerti dengan ancaman-ancaman baru ini dan akhirnya ya daripada kita kasih tau terus kita kita reuni terus kita memberikan suatu keamanan internet buat mereka dari itu misalnya kita kasih aplikasi yang sesuatu yang bisa menjaga supaya identitasnya tidak bisa dilepar kemana-mana dan yang benar dengan Pak Profesor Hamidri bilang juga jangan tidak perlulah kalau kita mendatangkan suatu tempat dan kita konek ke wifi-wifi yang sebenarnya tidak jelas tempat itu buat apa kalau saya juga pribadi untuk sekarang memang dari awal sampai sekarang ini orang tua selalu bilang apapun yang kita lakukan kehidupan pribadi kalau bisa tidak perlu di-share dalam sosial media mau itu bentuknya di Youtube mau itu bentuknya di Instagram Twitter di semua platform sosial media itu lebih baik jangan contohnya seperti apa misalkan saya sekarang ini lagi buat Youtube kebanyakan saya syuting itu mulainya dari dalam rumah tapi tidak memberitahu di dalam rumah bagaimana kalau misalnya tiba-tiba adegan itu dari dalam rumah sampai ke luar rumah di luar rumah pun saya tidak akan menshoroti nomor rumah jalan alamat rumah dan area sekitar rumah dan yang paling penting adalah misalkan saya syuting ada menggunakan mobil kendaraan pribadi sendiri di pelat mobilnya pasti saya tutupin ataupun kalau misalnya tidak sempat saya tutupin kelihatan di videonya pasti saya blur sebelum saya share ke dalam publik jadi yang paling penting memang adalah itu kita harus membuat benteng buat kita sendiri sehingga kita bisa menjadikan benteng ini buat lain juga yang paling kering menjadi ancaman itu ketika ada orang yang mengatasnamakan kerabat kita untuk meminta sesuatu nah hal-hal seperti itulah yang kita harus lebih aware contohnya seperti apa misalkan aktifkan autentifikasi multifaktor kalau saya sampai sekarang saya masih SMS karena kebanyakan aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan kebanyakan kalau memang butuh identifikasi kita itu kebanyakan sekarang pakai nomor telepon jadi pasti ada SMS juga yang akan masuk kalau memang handphone-telepon kita sendiri dan nggak tahu ya kalau buat teman-teman yang lain kalau saya ini gamer biasanya kita ada aplikasi khusus ketika kita membeli sesuatu dari digital transaction pasti ada aplikasinya itu nah aplikasinya itu yang kita pakai memang jadi sekarang tuh banyak sih cara-cara yang bisa dipakai di luar sana bagaimana caranya kita untuk mengetahui itu ya kita harus banyak baca dan coba ceritahu di sekiliring kita pasti ada beberapa teman kita yang sudah mengalami atau ya syukur-syukur belum ada yang mengalami tapi kalau sudah ada yang mengalami kita bisa mendengar bagaimana pengalaman dia melakukan notifikasi seperti kemarin belakangan ini si pembadan saya si Misha dia baru saja kena nggak tahu ya namanya apa ya jadi di satu kreditnya ternyata ada pembelian lebih dari tujuh kali di tempat yang sama tapi bukan di Indonesia tapi di Amerika nah itu dia sampai akhirnya dia harus telpon bank ya memang juga jadi libet sih dan so far sampai sekarang yang dia bisa kasih tau ke saya itu jangan pernah masukin data pribadi ke dalam website yang tidak penting atau memang nggak butuh-butuh amat untuk dilakukan masukkan data-data itu jadi buat teman-teman ya secara regular juga harus sering ganti password passwordnya itu nggak perlu istri juga tau karena kalau istri juga tau bahaya ada beberapa hal yang kita juga kan sebenarnya ada white light lah mungkin kita mau kasih sesuatu yang surprise jadi istri juga nggak perlu tau jadi sebenarnya hal-hal seperti itu yang kita harus tau dan kalau bisa itu disiarkan ke teman-teman bagaimana cara yang terbaik untuk menjaga untuk melindungi diri dari transaksi digital kita terima kasih mungkin dari saya seperti itu thank you so much mas marcel sangat insightful ini apa namanya best practice artinya teman-teman pasti bisa sangat relate dengan apa yang disampaikan mas marcel dan kalau sudah sosok inspiratif yang bicara saya yakin anak-anak muda ini akan langsung ngekor ngekor untuk apa ngekor untuk menjadi lebih baik menampilkan diri di panggung panggung depan dunia digital yang apa namanya satu sisi melahirkan kenikmatan ketenaran kejayaan tapi ya sisi lain ya tentu saja bisa mengundang banyak ranjau-ranjau yang berbahaya yang bukan hanya sifatnya intangible seperti mempermalukan diri kita tapi juga sangat merugikan dompet kita ini yang lebih berbahaya juga iya betul-betul mas mas ini saya yakin ini sudah ada ratusan ribu pertanyaan nah ini karena yang nonton mas Prof dan juga Mbak Mutia dan Mas Ismail ini bukan hanya yang ada di Zoom ini tapi juga ada sejuta rakyat Indonesia di Youtube-nya siberkreasi nah saya akan langsung menampilkan pertanyaan pertama oke ini ditujukan kepada Prof Ramli dari Durotool Prof kenapa yang sering dapat SMS penipuan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab Prof mohon pencerahannya Prof ini begini Durotool menanyakan kenapa seringkali menerima SMS penipuan pertama pertama nomor handphone kita itu adalah nomor yang sangat mudah diketahui orang semua kontak kita pasti tahu nomor kita kemudian kalau kita datang membeli apapun selalu akan bertanya nomor handphonenya berapa ya kemudian kalau misalnya kita ke hotel kemudian kita ke bank juga semua kita berikan itu saran saya yang pertama kalau tidak perlu-perlu amat jangan share nomor handphone kita kepada orang yang tidak kenal walaupun awalnya kita menganggap nomor handphone kita ini kadang-kadang di kartu nama juga orang sering tulis tapi sekarang menurut saya tidak penting-penting amat jangan share nah kemudian yang kedua nomor handphone itu seringkali jatuh mungkin ke orang yang tidak bertanggung jawab dan kemudian ini sindikatnya juga saya kira beberapa kali ditangani oleh Polri dan kemudian dia menggunakan untuk penipuan nah oleh karena itu jika ada kemudian orang yang seolah-olah menawarkan sesuatu seolah-olah kita mendapatkan hadiah jangan pernah percaya itu pasti bohong jadi walaupun dia misalnya mengatakan kami dari operator A operator B dari bank A bank B apa segala macam seolah-olah yang memberikan hadiah jangan percaya karena itu adalah penipuan nah oleh karena itu kalau ada yang penipuan semacam itu laporkan ke aduan BRTI ke twitter aduan BRTI sampaikan nomor capture nomor handphonenya dan lain-lain maka aduan yang tadinya BRTI sekarang ditangani oleh info sendiri karena BRTI-nya sudah dibubarkan jadi dengan demikian kami langsung bisa hubungi operator nomor tersebut untuk menutup dan memblok nomor itu supaya tidak ada korban lain lagi jadi jika kemudian ternyata penipuan itu sudah terjadi maka laporkan ke pihak berwajib juga mungkin ini saya tertarik dengan mas Marcel tadi yang juga mengatakan bahwa sangat apa strik menjaga data pribadinya ini juga harus ditiru oleh semua saya yakin ini satu contoh yang sangat baik dan saya juga ingin menyampaikan bahwa mungkin ketika penipu itu penipu itu kan membuat kata-katanya sama saja apa misalnya transfer saja ke rekening ini gitu ya mungkin kalau kita yang terima itu tidak pernah melakukan transaksi sebelumnya atau tidak pernah ketemu orang untuk melakukan transaksi kita anggap itu langsung dihapus saja tapi kalau tadi malam atau kemarin kita baru ketemu orang untuk janjian membayar uang kos karena mahasiswa membayar kamar dan seterusnya tiba-tiba besoknya ada SMS itu kita pikir orang itu yang kirim dan kemudian orang bisa terkecoh kemudian langsung transfer kawan saya pernah mengalami hal semacam itu karena janjian akan membeli sesuatu kemudian tiba-tiba besoknya ada SMS tolong ditransfer ke nomor ini saja dia pikir yang kemarin itu dia transaksi mau beli sesuatu dan dia langsung transfer nah ini saya hanya mengingatkan ke kawan-kawan semua jangan pernah percaya dengan itu karena ini modus yang sudah terbukti banyak penipuannya jadi kalaupun misalnya kita seperti tadi telah melakukan transaksi dan orang yang betul-betul itu juga kirim nomor rekening rekonfirmasi ulang kita telpon ulang bener gak ini kalau seandainya itu memang orang yang harus saja melakukan transaksi dan itu benar orangnya tapi di luar itu jangan pernah percaya saya kira itu Pak Devi terima kasih Pak Ramli ini luar biasa jadi artinya semangat apa namanya cepat berbagi itu perlu hati-hati apalagi menyangkut hal-hal yang sifatnya sesuatu yang harusnya kita lebih alerat kita terhadap bahaya bahaya bagi orang-orang yang mengambil kesempatan dan keuntungan dari diri kita itu perlu kita waspadai terima kasih Pak motornya staring sebelum sharing itu siap betul Pak baik izinkan saya melanjutkan pada pertanyaan berikutnya ini akan ditujukan kepada Mbak Mutia Mbak Mutia Hafid dari Farida apakah usaha dari pemerintah untuk meningkatkan sejahteraan masyarakat melalui akses terhadap siaran berita yang berkualitas dan efisien menurut Mbak Mutia seperti apa usaha pemerintah sebaiknya dalam upaya memunjukkan akses yang efisien terhadap siaran berita yang berkualitas mohon izin baik kalau boleh kita lanjut ke pertanyaan berikutnya terlebih dahulu oke dari Mas Martin ini mohon izin Prof ini kembali untuk Prof Ramli Prof apakah bisa di RPP Cipter pasal 95 ayat 1A diganti menjadi wajib simul kas setidaknya untuk TV National Assisting dan minimal 12 provinsi yang dulu katanya sudah siap mohon perkenanan jadi yang wajib itu adalah analog switch off pada 2 November 2022 tapi 2 tahun yang kita berikan dari sekarang sampai dengan November 2022 adalah masa dimana mereka bisa melakukan simul kas saya sih senang sekali kalau seandainya bisa diwajibkan semacam itu tetapi berdasarkan kesiapan dan kemudian kita juga melihat kemampuan ya kemampuan dari kalau simul kas kan sebetulnya nanti tekanannya ada di penyiarannya jadi kita berikan kesempatan mereka untuk melakukan simul kas dan semakin cepat simul kasnya tentunya akan semakin baik karena masyarakat nanti nonton dia sudah akan digital tapi kalau dia tetap analog masyarakat tidak akan nonton digitalnya padahal digital itu siarannya jauh lebih jauh lebih bagus bisa lebih interaktif dan oleh karena itu saya khawatir kalau misalnya masyarakat sudah semuanya digital tapi mereka terlambat simul kas maka masyarakat akan memilih TV lain yang digital saya kira seperti itu baik Prof terima kasih sekali Prof berikutnya kami akan melanjutkan kembali Mohon izin ini untuk Mbak Mutia Hafiz pertanyaan dari Mbak Farida apakah usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan sejatan masyarakat melalui akses terhadap siaran berita yang berkualitas dan efisien oh siap mohon maaf Mbak Mutia masih di mute ya admin kita bantu Mbak Mutia agar tidak di mute oke bisa dengar gak siap bisa mbak oke jadi tadi ada pertanyaan pertama juga yang saya dengar apa terkait ini suara saya clear gak ya mbak clear sekali pak sempurna clear mbak oke tadi apa yang dilakukan pemerintah apa yang harus dilakukan pemerintah menurut saya langkah yang ini sedikit saja menyinggung tadi pertanyaan pertama langkah yang dilakukan dengan undang-undang cipta kerja yang juga mengatur mengenai percepatan digitalisasi itu sudah on track jadi digitalisasi itu dipatok untuk penyiaran dalam waktu paling lama dua tahun nah digitalisasi itu kan kita harapkan nanti bisa membentuk information based society masyarakat yang berbasis informasi sehingga dalam memutuskan baik itu memutuskan hajat hidup sehari-hari hajat hidup ekonomi pekerjaan dan lain-lain itu mereka bisa mendapatkan informasi untuk kemudian bisa memutuskan sesuatu yang tepat kemudian yang kedua apa tadi mbak ya tentang frekuensi ya ya jadi apa namanya kaitannya siaran berita berkualitas dengan nanti apa kesejahteraan penduduk dan masyarakat berarti masih menyambung yang tadi jadi menurut saya siaran berita yang berkualitas tentu pertama tadi digitalisasi itu kita harapkan pertama tayangannya itu memang lebih bagus kualitasnya tapi kan tentu tidak cuma gambar dan videonya yang lebih bagus kita harapkan juga kontennya lebih bagus informasinya lebih banyak tadi seperti saya sampaikan diversity of content kemudian pada ujungnya kita harapkan masyarakat yang memiliki informasi yang cukup dan informasi yang beragam informasi yang adil karena dia kemudian punya informasi yang berimbang untuk memutuskan langkah-langkah yang dia bisa lakukan termasuk kalau mau masuk bisnis potensi bisnis seperti apa yang baik dan lain-lain jadi atau pekerjaan kalau dulu pekerjaan dengan teknologi informasi yang belum semaju sekarang sama sekali tidak menggunakan digital maka kesempatan kerja itu hanya kepada sekelompok orang yang bisa memperoleh informasi dengan cepat karena mungkin koneksi tapi sekarang dengan keterbukaan informasi melalui digital banyak sekali kita lihat syarat-syarat masuk yang dilakukan secara digital kemudian tes yang dilakukan secara digital sehingga orang punya kesempatan untuk maju kesempatan untuk kerja kesempatan untuk berbisnis kesempatan untuk mensejahterahkan dirinya dengan lebih baik dengan adanya teknologi informasi dan kita harapkan memang teknologi informasi ini tidak hanya yang berdasarkan kepada social media tapi juga digitalisasi di bidang penyiaran terima kasih terima kasih mbak izinkan kami melanjutkan pada pertanyaan berikutnya oke kali ini sama mas Marcel dari Alfie Rahman halo mas bagaimana tips dan trik kak Marcel agar bisa melindungi diri dari serangan hoax ataupun hacker mas Marcel mohon dibagi tipsnya agar teman-teman bisa mengikuti juga jejak mas Marcel terhindar dari hoax oke buat Alfie Rahman terima kasih untuk pertanyaannya sebenarnya simple banget sih kalau buat kita nih kalangan anak muda ini sebenarnya serangan hoax itu hampir setiap menit hampir setiap jam itu ada serangan hoax bagaimana caranya kita untuk memfilter yang mana yang benar yang mana yang salah kadang-kadang serangan hoax itu bukan datang dari hanya RGWA tapi datang juga dari keluarga biasa orang tua apalagi aduh papaku begitu ada berita satu dua berita dia gak tahu itu benar atau enggak kita di-share ke kita dan biasanya kalau ada orang tua kan kadang-kadang Pak ini benar atau enggak Pak oh Papa juga gak tahu nah kalau udah gak jadi lebih baik kalau belum tahu berita itu benar atau tidak lebih baik jangan di-share dulu itu yang paling pertama dan kalau memang sudah ada beritanya biasa pasti ada platform-platform lain yang akan menguatkan berita yang sama nah kalau ketika beritanya sudah sama berarti berita itu bukan berita hoax kalau dari hacker karena aku anaknya gamer jadi kita kebanyakan sudah tahu aplikasi-aplikasi mana yang kira-kira bisa bantu kita untuk melindungi kita dari bukan hanya dari transaksi digital sih tapi dari memberikan identitas kita ke dalam digital misalnya sampai sekarang aja orang tua sudah dibilangin kalau misalnya ada ada SMS atau ada email yang masuk yang menandakan suatu organisasi yang mungkin orang tua kita juga kenal atau dari teman kita suruh klik biasanya orang tua itu atau kita pun kalau kita lagi gak fokus pasti kita klik apalagi klik baitnya bagus gitu loh pasti kita klik jadi hal-hal seperti itu kan di luar dugaan kita kan jadi memang buat saya pribadi saya menggunakan satu aplikasi yang membantu saya untuk mengingatkan saya supaya loh ini jangan ini jangan di jangan ditelusuri lah istilahnya seperti itu dan kembali lagi kalau misalkan memang butuh untuk mengklik itu coba dikonfirmasi dulu kebetulan aku sering banget berkomunikasi dengan teman-temanku yang bisa dibilang anak IT lah ini anti-hacker lah dia jadi kalau misalkan aku menemukan sesuatu yang mencurigakan biasanya aku siap dulu ke mereka bro ini ada yang seperti ini kira-kira ini legit atau enggak ya kayak gitu dan so far sih sampai sekarang makanya aku belum pernah menjadi korban dan aku tidak mau menjadi korban jadi cara yang paling gampang adalah memang bertanya dan coba membentengi dengan berlapis-lapis pengetahuan yang kita tahu tentang bagaimana cara melindungi diri itu sih kurang lebih sampai sekarang kemarin itu baru aja ada yang enggak tahu caranya tuh makanya hacker tuh sekarang pinter banget dia itu whatsapp ke nomor saya menggunakan dia say hello dengan nama lengkap saya dia bilang ada ada sms yang baru masuk ada orang yang baru beli suatu game dia juga tahu saya juga suka main game dan ini smsnya ini whatsappnya tentang orang membeli suatu game di game online dan salah masuk ke nomor handphone saya bisa dikasih tahu enggak nomor yang baru saja di sms ke nomor handphone mas-masa chandra winata dia bilang seperti itu itu sampai sekarang saya juga bingung bagaimana mereka bisa tahu jadi hal-hal seperti itu kan sebenarnya kalau kita lagi enggak fokus mungkin saja kita oh ya ini nomornya ini tapi karena waktu kemarin itu saya lagi fokus dan ada istri saya juga di sebelah saya bilang ini ada orang yang mau nipu nih kalau saya sih waktu itu saya main-mainin dulu karena saya sudah tahu saya itu menipu tapi yang bahaya itu kalau kita enggak tahu itu adalah penipuan jadi memang yang paling benar adalah bekali diri kita dengan informasi dengan ancaman-ancaman yang baru yang ada di dunia digitalisasi ini sehingga kita juga mampu untuk menangkalnya supaya kita tetap identitas kita tetap terjaga dan kita tetap bisa melakukan hal-hal yang kita mau sesuai dengan kebutuhan kita terima kasih Thank you Mas Marcel ini teman-teman tadi ada satu hal yang menarik dari tips yang disampaikan oleh Mas Marcel adalah salah satunya banyak bergaul banyak berteman dengan para jagoan IT jadi kalau kita enggak sempat belajar kalau kita punya tabungan emosi sosial yang bagus kayak Mas Marcel tinggal WA itu teman tinggal forward Mas Kak tolong ini bagaimana ceritanya thank you banget Mas Marcel karena kadang-kadang di dunia kita membuat kita kadang-kadang sering lupa untuk berteman berteman yang nyata yang kemudian teman kita bisa membantu seperti layaknya apa yang disampaikan dikatakan oleh Mas Marcel thank you so much Mas seterusnya adalah oke ini dari Sofia kepada Prof Ramli dan Mas Ismail clickbait marak sekali penggunaannya belakangan ini bahkan media berita nasional pun menggunakan clickbait ini bagaimana sebenarnya penggunaannya ya Prof dan Mas dan bagaimana caranya membedakan clickbait dan yang bukan tentu saja akan sulit kira-kira bisa dikasih bocoran kah bagaimana caranya terima kasih Prof dan Mas Ismail saya mohon perkenanan Prof Ramli terlebih dahulu terima kasih Devi jadi ini persaingan media pasti maksudnya supaya clickbait itu kan orang melihat judulnya saja sudah kemudian tertarik nah kalau saya menyarankan teman-teman semua jangan hanya baca judul di zaman sekarang jadi baca sampai selesai karena bisa saja judulnya menyebutkan seolah-olah ada apa tetapi setelah dibaca isinya berbeda kemudian untuk pers sendiri saya sebetulnya mengimbau clickbait itu tolonglah betul-betul isinya harus sama dengan apa yang dicantumkan di judul judulnya sangat bombasti seolah-olah kita berpikir ada sesuatu yang sangat misalnya urgent atau sangat dramatik tetapi di dalamnya setelah dibaca datar sekali tapi kan orang bisa capture judulnya kemudian share kemana-mana nah inilah yang kemudian clickbait yang tidak sesuai dengan isi itu memper-memper ke apa ya istilahnya jadi orang bisa agak tersesat ini seolah-olah nanti percaya hanya dengan melihat judulnya saya menyarankan untuk pers lebih hati-hati untuk membuat judul yang tidak sesuai dengan isi dan yang kedua tentunya untuk teman-teman semua biasakan membaca secara lengkap dan tidak hanya membaca judulnya terima kasih ini tips yang sederhana tapi betul-betul mengena karena memang kita di tengah-tengah rezim kecepatan ini yang penting baca judul tanpa setengaja tanpa juga disadari itu ternyata bisa mampu menjerumuskan kita nah teman-teman hati-hati intinya sederhana jangan langsung tersirap dengan judul langsung baca dulu itu tips dari Prof Ramli Mas Fahmi Punten mungkin ada yang ingin ditambahkan terima kasih pertanyaannya jadi benar tadi yang disampaikan Prof Ramli saya mau tambahin ini aja kenapa kok itu terjadi saya itu pernah presentasi itu di Antara di depan jurnalis sana Antara itu kalau nulis judul kan bagus ya omong punya pemerintah dan sudah jadi giblatnya lah gitu mereka itu komplain kenapa ketika itu judul itu ada di Antara kan biasanya kan ada sindikasi Network judulnya artikelnya dikopi oleh media-media yang lain begitu dicari di Google yang muncul paling atas itu bukan punya Antara yang dapat klik paling tinggi bukan punya Antara tapi punya yang lain kadang judulnya sudah dirubah menjadi lebih menarik lebih klik byte kayak tadi itu antara kan gak bisa harus klik byte itu kan gak bisa jadi ini sudah proven ini masalah besar di satu sisi media makin kesulitan mendapatkan liquid iklan dan karena sih mata uang mereka adalah banyak-banyakan akses klik semakin tinggi aksesnya semakin besar mengkatakan iklan yang akan bisa dipasang di sana caranya mereka satu-satunya dengan judul ini kenapa kok judul ini jadi battleground karena ini karakter kita karakter di media sosial sekarang orang sudah tidak lagi saya gak tahu ketika ada berita itu berapa banyak kemudian yang klik dan membaca twitter sendiri kalau diperhatikan dulu ketika ada ada tweet ada twitter itu terus kemudian ada link berita kita bisa langsung share itu retweet bisa sekarang udah enggak begitu kita mau retweet dia tanya dulu mau baca atau tidak jadi dipaksa kita harus baca dulu betul nih ada perintah untuk ada pause dulu membaca kadang-kadang saya baca ini bagus ini membuat saya membaca tapi kadang-kadang saya gak punya waktu akhirnya saya share aja tapi karena sudah membaca di bagian yang lain ini oke valid tapi kan kebanyakan orang kan enggak kebanyakan orang begitu lihat judul udah langsung share jadi karakter inilah yang susah sekali untuk kita kita perangi jadi yang paling benar ya tadi Prof. Framli sudah ceritakan buat kita sendiri supaya tidak menjadi korban mungkin disini ada sekitar berapa ratus ada dua ratus orang lah di antara sekian juta sekian juta itu udah kena clickbait mudah sekali mereka share nah dua ratus orang ini aman paling tidak bisa ngasih tau teman untuk tidak nah mengetahui cirinya gimana biasanya sifatnya bombastis yang paling sering itu adalah lihat mas marshall itu begini apa yang terjadi titik-titik dan kadang-kadang ada jenis media karena dia tau orang tidak lihat isinya yang dilihat adalah judul itu udah kayak paragraf lengkap gitu lampu merah itu kan biasanya lengkap didatangin ditimpu akhirnya kok itu lengkap jadi artikel itu ada dalam judul itu membuat mereka mereka tau itu nggak akan dibaca soalnya jadi mereka pengen popular jadi orang nggak usah lihat lagi judulnya ada sudah menggambarkan semuanya ini memang masalah besar dan sering kalau saya di twitter itu saya kritik kayak kemarin baru aja itu saya kritik ada sebuah berita harusnya panjang tuh tapi dia potong karena ada kepentingan nggak tau framing entah politik sehingga yang dituju yang ditimpu satu ini aja padahal misalnya yang jadi korban itu A dan B yang B nya dihapus tinggal A nya saja jadi orang-orang langsung menuju ke yang A padahal kalau lihat di dalam isinya A dan B B nya aman ada kayak gitu kalau saya saya langsung report di media sosial lihat nih ini media apaan kok dia melakukan klikbait sehingga akibatnya paling dia orang-orang sekitar saya circle saya itu mereka aware oh iya klikbait yang ditimpu akhirnya kameramen mereka menimpu medianya jurnalisnya siapa itu dihajar kameramen di media sosial jadi mungkin itu yang bisa kita lakukan dikit-dikit untuk menggelitik mereka media yang nakal ini terima kasih baik thank you mas Fahmi jadi ini apa namanya lagi-lagi kita diingatkan tentang sebenarnya perangkap itu sekarang selalu ada di sekitar kita nah ini memang kita perlu sedikit apa namanya menahan diri berpuasa beberapa detik setiap kita menerima pesan jadi mudah-mudahan ini bisa apa namanya membantu kita untuk jangan sampai kita malah tertipu daya sedangkan ada sebagian orang yang malah kaya raya akibat informasi yang menyesatkan yang mereka ciptakan yang tadi bisa jadi berbau-bau klikbait itu kemudian disare di share diviralkan karena kitanya tidak mau benar-benar hati-hati menelaah lebih dalam tentang apa yang disampaikan nah ini terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pembicara saya yakin pertemuan ini memang tidak akan pernah cukup untuk mengulas berbagai modus-modus yang tentu saja berbahaya untuk keamanan data pribadi kita tapi mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa menjadi satu momentum yang akan mengingatkan kita semua betapa pentingnya bagi kita untuk membentengi membangun pagar kita agar kemudian pemerintah yang juga sudah menyiapkan berbagai regulasi lalu kemudian pasukan-pasukan dan lahirnya orang-orang cerdas dan inspiratif seperti Mas Marcel Mas Fahmi itu tidak akan pernah cukup kalau kita sendiri tidak mampu membangun pagar bagi rumah kita sendiri karena bagaimanapun juga data dan diri kita adalah milik kita jadi mari kita lindungi negeri ini menjadi pahlawan untuk bangsa dengan cara ya tadi perkuat benteng digital diri kita dengan tadi menambah pengetahuan terus-menerus membaca dan yang pastinya mengikuti terus seri dari webinar yang diselenggarakan oleh Kominfo, DPR RI, dan Cyberkreasi Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan izinkan saya untuk menutup webinar kali ini tentu saja saya tidak akan mampu merangkum seluruh materi yang ada saya hanya sekedar membacakan sebuah pantun sebagai penduduk tidak sabar meninggalkan siaran tradisional terus berupaya memperkaya literasi digital terima kasih kepada para pembicara yang sukses menyadarkan pentingnya siaran digital dan perlindungan data Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mbak Mutia Prof. Ramli Terima kasih Mbak Devi Terima kasih Mbak Devi Terima kasih Ibu Ketua Terima kasih Prof. Sehat-sehat Ibu Ketua Prof. Ramli Pak Ismail Mas Marcel Semoga semua sehat ya teman-teman Semoga Terima kasih semuanya Take care Salam sehat Salam sehat Eh One Two One Two Kus